nah untuk catatan untuk melepaskan mesin ini dari rangkanya sedikit agak rumit karena kita harus melepaskan spool ya oke balik lagi di channel walabu motor ya di kesempatan kali ini kita mau bongkar ini ya blok head punya vario 125 oke jadi kita mau bongkar ini ya ini posisi dari rangka udah saya lepas ya jadi untuk catatan ya sebenarnya bisa ya sebenarnya bisa ini gak harus dilepas dari rangka ya jadi melepas ini biar dari sini juga bisa sebenarnya mau melepas head block ya tapi sini saya lepas karena biar mempermudah aja ya biar sekalian kita bersih-bersihkan jadi saya turunkan nah untuk catatan untuk melepaskan mesin ini dari rangkanya sedikit agak rumit karena kita harus melepaskan spool ya spoolnya karena tidak enggak ada soketnya ya jadi spool ini ya kabelnya itu langsung kerangka ini nah ini nah ini nah itu mana nah ini spoolnya ini ini spoolnya ini gak main soket jadi gak bisa dicabut jadi kita harus melepasnya langsung dari rumah spool ini jadi mohon maaf untuk pelepasan spool gak saya videokan ya di youtube-youtube lain mungkin banyak ya jadi ini saya langsung aja ke proses bongkar block water pump sama apa block head semua ya throttle jadi ikuti terus videonya pertama disini kita lepaskan throttle body dulu langkah selanjutnya kita lepaskan water pump ini ya seperangkat disini kita lepaskan baut yang gini ya nih 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 saya lepaskan klaim-klaim ini dulu ya 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 udah lepas ya terus kita cungkit ini bagian sini ya kita cungkit pelan-pelan ya 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 oke ya udah terlepas Terus selanjutnya kita buka Tutup kop Oke ya sudah kebuka Selanjutnya kita buka Baut yang menempel dari blok Ke Dexelnya ini ya Dua ini Setelah itu kita buka Baut ininya aja dulu Baut L Gigi sentrik yang dalam Dua ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gigi sent ini setelan tensioner kita buka kita kendorin dan lanjut lepas gigi timming lepas ya kita lanjut lepas ini setelah itu kita lanjut lepas baut ini baut satenya selamat menikmati sudah semua ya tinggal kita tarik selamat menikmati lumayan parah ya harusnya disini gak usah pakai lem ya jadi dia kena ini ketutup sering bikin motor panas keras itu kayak gini nih krak-kraknya masuk sini ya tuh tukas lem ini ya ini udah semua kita tarik kita tarik oke ya oke ya tinggal kita lepaskan piston ya di bagian sini ya ada sepinya ya di bagian sini ada sepinya udah saya lepas ini tinggal dicungkil aja gampang oke ya untuk proses bongkar blockhead vario 125 udah beres ya jadi ini tahap pembongkaran ya nanti untuk tahap pemasangan di video video selanjutnya di part 2 ya oke sekarang ini saya mau bersih-bersihkan dulu nanti untuk video pemasangan di part 2 oke jangan lupa di like share komen dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya